Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali Pada kesempatan kali ini, kita akan sajikan kembali hasil pertandingan di La Liga Lanjutan dari pekan ke-32 Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut merupakan beberapa perubahan kelas main di La Liga hingga pekan ke-32 Top skor sementara masih dipegang oleh Lionel Messi dengan 25 gol Sementara itu, di top asis, Yago Aspas dan Marcos Lorente adalah yang terata saat ini Hasil pertandingan Di pertandingan pertama SD WSK berhadapan dengan GTP Pertandingan ini dimenangkan oleh GTP dengan skor 2-0 tanpa balas Dengan pencetak gol sebagai berikut Walau menang dalam pertandingan ini, GTP masih tertahan di peringkat 15 Butuh setidaknya 2 poin lagi untuk menyamai catatan perolehan poin Valencia Yang saat ini berada di peringkat 14 Pertandingan kedua, Villarreal berhadapan dengan FC Barcelona Pertandingan ini dimenangkan oleh FC Barcelona dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini, FC Barcelona sampai peringkat 2 dari Real Madrid Karena unggul jumlah gol Pertandingan ketiga, Celta de Vigo berhadapan dengan Osasuna Pertandingan ini dimenangkan oleh Celta de Vigo dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini, Celta de Vigo naik 2 peringkat Yaitu dari peringkat 11 ke peringkat 9 untuk klasmen sementara di La Liga Pertandingan keempat, Sevilla berhadapan dengan Granada Pertandingan ini juga berakhir dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Walau menang dalam pertandingan ini, Sevilla masih tertahan di peringkat 4 Butuh satu poin lagi untuk menyamai poin Real Madrid Yang saat ini berada di peringkat 3 Pertandingan kelima, Atletic Club Bilbao berhadapan dengan Atletico Madrid Pertandingan ini dimenangkan oleh Atletic Club Bilbao dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini, Atletic Club Bilbao naik ke peringkat 9 untuk klasmen sementara Jadwal pertandingan sisa dari pekan ke-32 di La Liga Yaitu SDI Bar akan berhadapan dengan Real Southside Pertandingan ini akan digelar pada 27 April 2021 Tepatnya pada pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat Inilah info hasil pertandingan di La Liga Yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!